Intro Setelah ditinggal 2 pemain intinya, Carlos Fortes dan Hanif Shahbandi Arema FC kini harus kehilangan 1 pemain lagi Kali ini, pemain naturalisasi kelahiran Belanda, Diego Michels Yang berpamitan kepada tim Singo Edan Kepergian Diego Michels menyusul 2 pemain lainnya yang lebih dahulu memutuskan pergi dari skuad asuhan Eduardo Almeida tersebut Melalui akun Instagram miliknya, Diego Michels telah mengumumkan bahwa dirinya tidak berseragam Arema FC lagi Saya memutuskan untuk tidak perpanjang kontrak Terima kasih banyak untuk Pak Presiden Juragan 99 dan Pak Manajer Ali Rifqi Seluruh staff ofisial, pelatih, tim medis, tim media, seluruh pemain, dan Aremania dan Aremanita Ujar Diego Michels, seperti dikutip dari unggahan Instagramnya pada tanggal 2 April tahun 2022 Tak ingin kejadian Carlos Fortes dan yang lainnya terulang Manajemen Arema FC pun langsung bergerak cepat mengamankan 3 pemain asingnya Manajemen Arema FC resmi memperpanjang kontrak 3 pemain asing 3 pemain asing itu, yakni Renzi Yamaguchi, Adilson Maringa, dan Sergio Silva Media officer Arema FC Sudarmaji menjelaskan alasan manajemen Singo Edan memperpanjang kontrak ketiganya Menurut Sudarmaji, penampilan ketiganya di Liga 1 2021 per 2022 cukup memuaskan Oleh karena itu, manajemen Arema FC akhirnya mempertahankan ketiganya Lebih lanjut, Sudarmaji juga memastikan perpanjangan kontrak ketiga pemain tersebut merupakan rekomendasi dari pelatih Arema FC, Eduardo Almeida Perpanjangan kontrak ini juga merupakan rekomendasi pelatih kepala yang juga ikut andil dalam pembentukan kerangka tim, Pungkasnya Terima kasih telah menonton!